Halo netizen, ini adalah Honda City Hatchback RS with Honda Sensing. Nah akhirnya nih ya, di bulan April 2022 ini, Honda Prospect Motor Indonesia menghadirkan City Hatchback RS dengan fitur Active Safety yang dinamakan Honda Sensing ya. Jadi fitur ini tuh sebetulnya udah ada di Honda City Hatchback di luar negeri ya, kayak di Thailand atau di Malaysia juga. Dan akhirnya fitur ini masuk ke City Hatchback versi Indonesia. Dan untuk penambahan harganya juga gak begitu jauh ya, sekitar 19 jutaan yang menurut gue sih ini akan lebih worth it kalau kalian ambil dengan Honda Sensing ini. Jadi sekarang tuh mendingan langsung ambil yang dengan Honda Sensing daripada City Hatchback RS standar gitu ya. Dan penambahan ini tuh bener-bener cuma ganti fitur Active Safety-nya aja. Bahkan di eksterior dari City Hatchback ini tuh gak berubah sama sekali ya. Dan tetep muka solid wing face kayak Honda City Hatchback yang biasa gitu ya. Dan karena yang trim RS dia, grillnya tuh warnanya hitam gloss ya, bukan chrome kayak Honda City Sedan. Untuk lampunya juga masih sama. Dia multi reflektor LED dengan lampu sein LED juga. Sudah ada LED DRL. Tapi sekarang dia ketambahan auto high beam. Jadi dia bisa ngedim kalau misalnya di depan lagi kosong dan gak ada kendaraan dari arah berlawanan. Dan dia akan matiin dimnya ketika ada mobil di depan atau ada mobil dari arah berlawanan. Di bagian bawahnya juga tetep ada LED fog light. Dan di bagian samping, velaknya pun tetep sama ya. Dia dual tone seperti ini. Jadi ada warna gloss black dengan warna chrome gun metal gelap gini ya. Yang hampir gak tentara gitu ya. Jadi keliatan kayak singleton gelap gini aja. Barannya juga masih sama. 185 55 R16. Untuk rem, depan disc brake di belakang tromol. Sudah lengkap dengan ABS. EBD, brake assist, traction control, stability control, dan heel support assist. Dan selanjutnya di bagian kaca sekarang ada mono camera ini ya. Yang kayak di Honda BR-V juga. Jadi dari situlah mobil ini bisa membaca kondisi di depan. Dan menggunakan fitur-fitur Honda Sensing ini dengan satu kamera di situ doang. Untuk spionnya dia tetep sama. Dia modelnya tuh nempel di pintu bukan di pojokan pilar. Warna covernya hitam dan ada lampu send LED di sisi luarnya. Handle pintu juga tetep sama. Dia modelnya tuh grip type seperti ini. Dan ada tombol buat keyless entry-nya. Dan untuk masuk ke mobil gitu ya. Atau nge-unlock tinggal sentuh handle bagian dalamnya aja. Lanjut ke belakang. Sama seperti yang si TX-back biasa sih. Bener-bener gak berubah sama sekali. Jadi yaudah gitu. Kalau mau keliatan beda dibandingin yang versi... non-sensing, kalian harus lihat kaca depannya ada kameranya atau enggak. Karena dari depan, samping, belakang itu sama persis. Lampunya juga sama. Di sini sudah LED bar untuk lampu senja dan lampu remnya. Tapi untuk lampu send dan lampu mundur masih bohlam. Di bagian kaca belakang, tetep kayak gini ya. Wiper batangan yang agak jadul gini. Tapi sudah lengkap dengan defogger. Ada spoiler dengan Hymo stop lamp. Di atas juga ada antena charpin yang warna hitam. Di bagian emblem, ada emblem City. Dan di sebelah kanan ada emblem RS. Untuk di bagian bumper, dia lumayan sporty. Karena ada aksen karbon di bagian bawah. Ada reflektor berbentuk vertikal di kiri dan kanan. Dan sensor parkir 4 titik. Untuk mufflernya ada di sebelah kanan bawah situ ya. Sudah lengkap dengan. Dan kamera mundur juga. Lampu pelat nomor sudah LED. Dan untuk tombol pembuka bagasinya itu dia tombol elektrik gini ya. Dan untuk bagasi juga masih sama aja. Gak ada perubahan dibandingin Honda City yang non-sensing. Dan rasanya itu juga gede-gede banget gitu ya. Jadi tetep lega seperti sebuah hatchback Honda pada umumnya gitu ya. Dan untuk pelipatan joknya juga bisa dilipat 60-40. Dan dia juga sudah ada sistem ultrasheed. Ada lampu bagasi juga di sebelah kiri. Dan ada gantungan di kiri sama di kanan. Oke. Yuk langsung kita tutup aja. Oke. Sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda City Iceback RS. With Honda Fencing ini. Gimana sih latchnya? Oh ini dia. Nah untuk mesin sama aja ya. Dia masih menggunakan mesin 1500cc 4 silinder natural light-spirated dengan kode L15ZF. Dan untuk tenaganya juga masih sama aja. Sekitar 121 PS dan torsi 145 Nm. Untuk pilihan transmisinya ada manual 6 percepatan dan ada transmisi otomatis CVT. Seperti ini ya. Ke ruang depan. Untuk ruang mesin lumayan rame ya. Dan sayangnya emang gak ada engine cover tapi emang karena bentuknya ada intake chamber seperti ini. Ini yang ada 5 corong plastik seperti ini sih. Agak susah ya buat mara engine cover. Tapi it's okay lah. Dan di bagian sini ada perdamnya juga. Oke. Yuk langsung kita tutup aja. Dan kita cek ke interior. Karena interior juga lumayan banyak yang berubah. Tapi perubahan itu bukan di jok ya. Karena joknya masih sama persis. Dia modelnya tuh fabric dengan aksen merah di pinggirannya. Dan di tengah ada beberapa panel yang berbahan suede gitu ya. Di bagian bawah sini, di bagian punggung, dan di bagian height of strain. Ada side airbag juga. Untuk pengaturan jokung mudi tetap sama. Dia full manual. Lengkap dengan height adjuster, recline, dan sliding. Oke. Untuk interior, perubahannya itu kelihatan ya. Di bagian sisi pengemudi. Jadi ada instrument cluster baru yang mirip seperti Honda Accord ya. Karena dia tuh setengah LCD, setengah jarum analog di sebelah kanan. Dan gak cuma itu, tombol stirnya pun berubah ya. Dan bentuk stirnya enak tetap sama gitu ya. Dia sudah dilapis kulit. Dan karena ini trim RS, dia ada lapisan atau jahitan warna merah. Pengaturan tetap tilt dan teleskopik juga. Tapi yang berbeda di sebelah kiri sini, ada tombol home, ada scroll wheel, dan tetap ada bluetooth teleponi seperti ini ya. Di tengah juga tetap ada airbag dan klakson. Dan di sebelah kanan juga ada tombol baru ini yang sepaket dengan Honda Sensingnya itu. Yaitu tombol artifasi cruise control dan tombol untuk pemilihan jarak antara mobil di depan sama tombol untuk lane keeping assist. Sisanya sama. Ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ada yang baru juga nih. Tuas lampunya sekarang sudah ada mode auto. Dan ada tombol ini untuk mengaktifkan Honda Lane Watch. Jadi sama seperti Honda BR-V kalau kita ngesen ke kiri atau tekan tombol yang ada di ujung tuas lampu tadi. Ada kamera yang posisinya itu ada di bagian bawah spion kiri ya. Seperti ini kameranya. Itu kan ada tonjolan kameranya tuh. Nah nanti kameranya akan menampilkan gambar seperti ini yang fungsinya ketika kita mau belok kiri, kita bisa lihat titik buta di sebelah kiri kita. Jadi kita nggak nabrak motor atau sepeda gitu ya. Yang kadang kan suka nyodok gitu ya walaupun kita udah ngesen. Lanjut lagi di sebelah sini juga ada switch untuk fog lamp depannya. Ada switch wiper. Tetap ada intermittent dan ada pengaturan wiper belakang. Dan lanjut ke instrument cluster-nya. Seperti ini dia. Seperti yang gue bilang tadi mirip seperti di Honda Accord atau di Honda HR-V RS juga ya. Dan sekarang takometer-nya pun jadi LCD display gini ya. Jadi lebih keren sih. Tampilannya tuh jernih sekali. Di sini ada MID-nya, ada sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata. Eh sorry, ini adalah konstruksi BBM rata-rata, konstruksi BBM instan. Nah ini baru kecepatan rata-ratanya dan ada waktu berkendara. Ada Geforce meter juga. Safety support. Jadi ini sistem keselamatannya. Ada yang bisa dimatikan yaitu Road Departure Mitigation dan CMBS ya atau Collision Mitigation Braking System. Di bagian setting juga jadi makin lengkap nih. Karena kita bisa setting jam. Terus ada setting driver C-system. Ada Preceding Vehicle Proximity Warning Distance. Ada Adaptive Cruise Control Head Detected Bip. Ada Road Departure Mitigation Setting. Dan Keep Assist Bip. Dan lain-lainnya. Bagian instrument cluster-nya juga bisa kita setting. Jadi ada Adjust Outside Temperature Display. Dan karena dia punya tampilan temperatur darah luar, kita bisa set nih mau benar-benar akurat seperti suhu aslinya atau minus 3 derajat atau plus 3 derajat. Jadi misalnya kayak, ah ini kayaknya bukan 2-3 nih. Ini kayaknya lebih ke 26 derajat. Kita bisa setting seperti itu. Dan ada lagi Trip-A-Trip Bereset Timing. Ada Alarm, Volume Control. Tachometer-nya pun juga bisa dimatikan ya. Jadi seperti ini kalau misalnya kita lagi di mode selain tachometer. Nah, dia nggak ada tachometer di pinggirannya. Terus ada apa lagi nih? Ada Keyless Access juga. Jadi kan dia punya Smart Key dengan Keyless Entry. Ada Keyless Access Bip Volume. Ada Remote Engine Start. Jadi kita bisa menyalakan mobil ini tanpa harus masuk. Dan kita bisa mendinginkan kabin sebelum masuk ke mobil. Ada Auto Door Lock, Auto Door Unlock, Walk Away Lock, Keyless Lock Notification. Security Relog Timer. Dan kurang lebih seperti itu untuk di bagian settingnya. Ada Customized Display juga. Jadi misalnya ada yang mau kita hilangin gitu ya. Tampilannya itu bisa. Jadi nggak semuanya tuh nongol di instrument cluster. Dan ada layar notifikasi seperti ini. Koncinya lagi nggak ada. Dan panduan untuk menyalakan mesin. Jadi instrument cluster-nya ini tuh jadi makin cakep lagi. Jadi makin pas dengan tema RSV City Iceback ini ya. Lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Dan kalau di versi RS itu dia ada framing warna hitam dulu seperti ini ya. Ada engine start button yang khas Honda kekinian ya. Dia nyalanya tuh merah berpendar. Di bagian bawah ada tombol sensor parkir. Tombol mematikan stability control. Dan tombol untuk langsung ke menu matiin CMBS dan road departure mitigation tadi ya. Di bagian bawah juga ada laci kecil. Ada pedal yang masih model gantung. Dan ada footrest di sebelah kiri. Di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki dan kapesin. Untuk door trim pun sama. Jadi dia sudah dilapis kulit di bagian panel sini. Di bagian armrest dengan jahitan warna merah juga. Handle pintu chrome. Ada switch untuk melipat spion. Atau up-down di sisi pengemudi yang sudah ada anti-jepit. Ada window lock. Central locking. Ada speaker juga di situ. Lebih tepatnya tweeter sih ya. Dan ada speaker mid-bassnya di bagian bawah. Ada door pocket dengan cup holder juga. Tetap lengkap dengan airbag samping. Atau airbag tirai lebih tepatnya. Sun visor. Ada cerminnya dan ada card holder. Ada grab handle. Seatbelt sayangnya belum bisa diatur naik turun. Spion tengah. Manual dimming. Dan lampu kabin masih tetap bohlam. Sun visor kiri juga sama. Ada cerminnya. Cuma dia tidak ada card holder. Ada grab handle juga di sebelah kiri. Seatbelt dan head restraint adjustable. Head unit tetap sama. Jadi sama seperti yang seat hatchback tanpa Honda Sensing pun. Seperti ini gitu tampilannya. Dia sudah lumayan oke konektivitasnya. Dia lengkap dengan radio, USB, Bluetooth. Dan sudah lengkap dengan Apple CarPlay sama Android Auto juga. Dan yang baru cuma di fitur Honda Lane Watch ini ya. Yang akan nyala ketika kita ngesend kiri. Dan sisanya masih sama ya. Dia tetap ada kamera mundur juga. Yang ada 3 angle khas kamera mundurnya Honda gitu. Di bagian bawah AC tetap sama. Climate control single zone. Suhu paling panas di 18 derajat. Paling panas di 28 derajat. Dan ada mode Max Cool juga. Jadi ke posisi paling dingin seperti ini ya. Buat peninginan cepat. Arah AC lengkap. Ke muka, ke kaki, ke kaca depan. Ada divogor depan, divogor belakang. Sirkulasi udara. Dan mode AC. Di bagian bawah ada 2 buah USB. Power outlet 12V. Tempat penyimpanan. Di atas bawah sini ada 2 buah cup holder. Ada mode icon juga. Jadi untuk menghemat BBM. Untuk tuas transmisi tetap sama. Dia otomatis CVT seperti ini. Dengan mode sport. Dan ada pedal shift untuk menaikkan gigi secara manual. Di bagian sini ada parking brake. Ada tempat penyimpanan di kiri kanannya. Center console dia empuk. Dan ada ruang penyimpanan di dalamnya. Close box. Belum soft opening. Tapi ukuran lumayan gede. Oke. Kayak cukup segitu saja untuk di bagian kabin depan dari Honda City Hatchback RS. Dengan Honda Sensing ini. Jadi sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Honda City Hatchback. Yang tipe RS. Honda Sensing ini ya. Oke. Kita tutup dulu. Nah untuk kabin belakangnya sih ya. Masih sama persis gitu ya. Ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm. Dan masih ada lay room yang berlimpah sekali ya. Ada 5 jari lebih. Ada seatback pocket juga di sebelah kanan dan sebelah kiri. Belum ada ventilasi AC kayak di Honda City Sedan. Tapi di bagian bawah tutup ada. Dua buah power outlet bulat seperti ini ya. Andaikan satunya port USB kayaknya akan lebih fungsional lagi. Di bagian bawah juga ada. Gunungan yang agak sedikit naik gitu ya. Tapi gak begitu mengganggu. Ada lampu kabin tengah juga di bagian sini. Di sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada grab handle. Untuk di bagian jok belakang pun juga sama seperti di. Cung depan ya dia. Motifnya tuh bukan kulit di bagian pinggirannya. Tapi dia lebih ke suede ya. Dan ada fabricnya di bagian sini. Untuk di bagian tengah dan di bagian headrest. Itu baru kulit. Jadi jok belakangnya malah kulit ya. Kalau dilihat sih lucu juga. Dan ada input ISOFIX buat kursi bayi. Seatbelt perumpang tengah juga tersimpan rapi di pelafon sini. Headrest range juga adjustable 33-nya. Gak kayak versi sedan. Di bagian door trim belakang dia plastik di atasnya. Tapi di bagian bawah dia empuk sama di tengah sini juga. Ada switch for window yang untuk jendelanya juga gak begitu turun sampe habis. Tapi lumayan turun. Ada door pocket sama ada speaker. Dan dia juga ada tweeter belakang. Yang ini mewah sekali mengingat Honda HR-V itu baru yang RS doang. Yang ada tweeternya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari Honda City Hatchback RS with Honda. Ya, sekarang kita keluar aja. Oh ya, hampir lupa. Untuk bagian kelipatan jok belakangnya juga praktis sekali ya. Karena dia tuh bisa dilipat seperti ini. Yang dia rata lantai dengan bagasi. Atau dia juga ada mode Ultra Seat khas Honda ya. Yaitu di bagian bawahnya ini bisa kita naikin seperti ini. Dan kalau kakinya kita turunin seperti ini. Nah, dia bisa terkunci dan kita bisa naruh barang yang tinggi. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda City Hatchback RS with Honda Sensing. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.